Mantan Menteri SDM dan juga penghuni Lapa Suka Miskin, Jero Wajik mengaku selama menghuni di Lapa Suka Miskin tidak pernah mendapatkan fasilitas khusus dari petugas LAPAS. Dan berikut penuturan mantan Menteri SDM. Di sana sih oke-oke, kami baik-baik saja. Kemarin kami bertemu juga sama Ibu Dirjen di sana. Jadi kalau urusan yang OTT itu silakan berjalan. Nah kami yang di dalam ya baik-baik saja. Jadi kalau dibilang saungnya mewah, enggak lah. Sedara yang sudah berada ke sana itu gubuk-gubuk gitu kok. Fasilitas biasa-biasa saja. Ada apa aja Pak kalau di kamar? Yang standar ya kamar mandi. Kemudian WC. WC-nya tadinya ada yang jongkok. Ada yang diganti pakai duduk karena udah pada sakit ya. Enggak kuat jongkok. Ya kalau WC duduk kan bukan mewah. Biasalah ya. Itu kira-kira gitu ya. AC saya enggak punya AC. Kulkas saya enggak punya kulkas. Pak sendiri di blok apa Pak? Saya di blok timur. Terus beliau saya kalau pernah saya pereksa di Bandung. Sakit. Dapat izin. Pulang balik ya pulang balik saya. Si izin itu ada lebih-lebih atau tawaran? Enggak, enggak ada. Tapi pernah ada tawarin fasilitas? Enggak, enggak ada pernah tawarin apa-apa saya. Pak Bapak. Untuk saung sendiri Bapak punya enggak Pak? Saya enggak punya saung ya. Saya enggak punya saung. Pak Bapak sendiri atau dari?